Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan buka suara soal tudingan Jawa Pres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, yang menyebutkan tenaga kerja asing atau TKA mendominasi proyek hilirisasi pemerintah. Luhut menegaskan bahwa jumlah TKA dalam proyek hilirisasi pemerintah hanya sekitar 10 hingga 15 persen. Namun ia menegaskan jumlahnya mulai berkurang saat ini karena sudah banyak tenaga kerja lokal yang terlatih. Ia menerangkan bahwa masuknya TKA memang tak terhindarkan karena saat proyek akbar hilirisasi dilakukan, Indonesia tak punya tenaga kerja yang mumpuni. Lebih lanjut, Luhut juga menyindir pihak-pihak yang menyebut banyak tenaga kerja asing di proyek hilirisasi. Luhut meminta publik jangan terus-terusan diberikan berita palsu. Jumlahnya itu berkisar antara 10 sampai 15 persen saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilalui. Jangan kita juga menafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor satu, bukan soal pintar. Sebelumnya, Cak Imin mengkritik program hilirisasi era Presiden Jokowi Dodo yang dimilainya terlalu ugal-ugalan. Menurut Cak Imin, program kebanggaan Jokowi ini memiliki banyak dampak negatif karena tidak dilakukan secara cermat hingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan insiden ledakan di lokasi sumelter. Bukan hanya itu, Cak Imin juga menyinggung soal proyek-proyek hilirisasi pemerintah yang menampung begitu banyak tenaga kerja asik. Di sisi lain, program hilirisasi dinilai tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Buktinya, meski pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mencapai 13%, masyarakat sekitar dinilai masih miskin.